Di dalam adit riwayat Imam Muslim Rahimahallahu ta'ala mengatakan Inna syaitan kot ayisa Min an ya'budahul musallun Fi jaziratil arab Walakin fit tahrish bainahu Sesungguhnya syaitan sudah putus asa Untuk disembah Orang islam di jazirah arab Jadi maksudnya syaitan itu sudah Gak berharap kita nyembah syaitan lagi Setelah islam datang Kita sholat, kita nyembah Allah Syaitan putus asa Wah orang islam mungkin nyembah saya Tapi syaitan masih punya harapan Apa harapannya? Walakin fit tahrish bainahu Kita di Diadu domba oleh syaitan Di pecak belak Baik Beda pendapat itu indah Tadi Pak Ketua sudah menyinggung Saya mau tulis-tulis sekarang Warna-warni itu indah Kalau cuma satu warna monoton Kalau warnanya banyak indah sekali Yang penting bagaimana kita Menyikapi perbedaan pendapat Para sahabat Rasulullah SAW Beda pendapat Tapi mereka bersaudara Ini contoh Ketika menyikapi Perintahnya Nabi Untuk sholat di Bani Quraidu Ini hadith sahih Riwayat Imam Al-Bukhari Saya tulis Bani Quraidu Rasulullah SAW Mengatakan Wahai sahabat Silahkan kalian berangkat Jangan ada Seorang pun yang sholat asar Kecuali di Bani Quraidu Para sahabat berangkat Ke Bani Quraidu Ternyata di tengah jalan Masuk waktu Sholat Lalu para sahabat Beda pendapat Sebagian sahabat mengatakan Sudah masuk waktu sholat Kita harus sholat Sebagian mengatakan Tidak Rasulullah mengatakan Jangan sholat asar Di Bani Quraidu Yang mereka berpegang Dengan tekstual Hadith Rasulullah SAW Akhirnya Yang satu sholat di jalan Yang satu sholat di Bani Quraidu Tapi sampai Bani Quraidu Malam Sehingga sholat asar Waktu malam Karena berpegang Dengan tekstual Rasulullah SAW Dan mereka Tidak saling menyalahkan Mereka tidak mengatakan Kamu ahli bit'ah Kamu fasik Tidak ada Bahkan ketika bertemu Rasulullah SAW pun Rasulullah SAW tidak negur Kamu salah Tidak Walaupun dua-duanya salah Dua-duanya salah sebenarnya Karena yang dimaksud oleh Nabi itu Kamu jalan yang cepat Sehingga kamu segera sampai Di Bani Quraidu Dan kamu bisa sholat asar Di Bani Quraidu Ini beda pendapat Tapi mereka tidak saling menuduh Kamu sesat Kamu fasik Kamu alih bit'ah Tidak ada Mereka bersaudara Enak kan? Kemudian yang kedua Beda pendapat Tentang Menyikapi Isra Mi'raj Ketika Isra Mi'raj Apakah Rasulullah SAW Melihat Allah Atau tidak? Ini beda pendapat Sahabat Abdullah Ibnu Abbas Berpendapat Ra'ah Muhammad Ra'ah Muhammadun Rabbahu Kita akan suka Kita akan suka gitu kan? Kita masuk-masuk Kedalam yang prinsip Padahal bukan prinsip Kemudian yang ketiga Beda pendapat Tentang Duhon Apa Duhon itu? Duhon itu Asap Ada salah satu Tanda hari kiamat Ad-Duhon Itu tanda besar kiamat Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Radhiallahu ta'ala Berpendapat Ini sudah lewat Tanda ini Dulu Kaum Quresh Itu Merasakan Lapar yang sangat Sehingga matanya Berkunang-kunang Melihat langit Seakan-akan langit ada Asapnya Sudah lewat tanda ini Kata sahabat Abdullah Ibn Abbas Belum Ini belum Nanti Menjelang kiamat Memang ada Ad-Duhon Asap Beda-bena Beda-bena Tentang Beda Bahkan ini Kalau dimasukkan Akidah Masuk Akidah Masuk Tapi mereka Tidak menuduh Kamu sesat Kamu halibet Dan yang lainnya Kemudian Yang keempat Tentang Sholat di Mina Sholat di Mina Pada musim haji Kalau Antum pernah Berangkat haji Tanggal 8 Kita di Mina Tanggal 10 11 12 13 Kita di Mina Di Mina itu Sholatnya Kosor Tanpa jama' Duhur pada waktunya Dua Asar pada waktunya Dua Dan Isya' Pada waktunya Dua Ini berlaku Mulai zaman Rasulullah Rasulullah S.A.W Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Tiba-tiba Sayyidina Uthman Merubah Menjadi 4 Sholatnya Itmah 4 rokaat Sholatnya Ditekur oleh Para sahabat Di antara Yang paling keras Menekur adalah Sahabat Abdullah bin Mas'ud Wahai Uthman Anda ini bagaimana Dulu Rasulullah Sholat dua Abu Bakar dua Umar dua Anda dua Kenapa Anda Robah menjadi Empat sekarang Apa kata Uthman Ya tetap Empat Jalan terus Ijtihad Khalifah Amirul Mu'minin Ketika masuk Waktu sholat Diminat Sahabat Uthman Jadi imam Sahabat Abdullah bin Mas'ud Jadi makmumnya Sholatnya berapa Empat Uthman kan Empat tadi kan Sholatnya empat Ditekur Ibn Mas'ud Hai Ibn Mas'ud Anda ini bagaimana Tadi ada menegur Uthman Kenapa sholatnya Empat Anda sekarang ikut Uthman Sholat empat Apa jawaban Ibn Mas'ud Jawabannya Al-khilafu syar Perbedaan itu jelek Maksudnya Perpecahan itu jelek Ini kita dimina Kecil Segini Masa mau pecah kita Subhanallah Ini orang cerdas Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud Lela mengorbankan Yang dihakini Demi apa Demi apa Menjaga persatuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.